Perkenalkan, nama saya Aulio Renisa dari kelas 1B dari Proji Pendidikan Geografi. Saya ingin menjadikan materi seputar awan dan alat ukurnya dalam Matapulia Meteorologi dan Klimatologi. Kita akan membahas tentang pengertian awan, jenis-jenis awan, proses pembentukannya, dan alat ukurnya. Pengertian awan Ada pun pengertian awan menurut para ilmuwan adalah sebagai Menurut Lamar and Howard, awan adalah kumpulan dari gelombong-gelombong Kedua, menurut Von Guiri, awan dibentuk berdasarkan teori gelombong Dan yang terakhir, menurut Kauler, tetesan awan dari langit dibentuk oleh dembu. Dapat disimpulkan pengertian awan, awan adalah kumpulan tetes air atau kristal es yang mengendap di atmosferi. Dan keberadaan awan itu sejak tahun 1770-an. Selain itu juga, awan terbagi menjadi beberapa jenis. Jenis-jenis awan dibagi menjadi 4 kolongan. Yang pertama, golongan awan rendah Kedua, golongan awan menengah Ketiga, golongan awan tinggi Yang keempat adalah golongan awan yang membumbu ke atas Yang pertama, golongan awan rendah Golongan awan rendah yaitu awan yang ketinggiannya hanya mencapai 2000 meter Sedangkan golongan awan menengah Yaitu awan yang berada di tinggian 2000-6000 meter Ketiga, golongan awan tinggi Yaitu awan yang memiliki ketinggian di atas 6000 meter Jadi, kita bisa melihat dari pencapaian awan tersebut Dan yang keempat adalah golongan awan yang membumbung ke atas Selain itu juga, jenis-jenis awan itu terbagi menjadi beberapa golongan Yang pertama, golongan awan rendah Golongan awan rendah sendiri terbagi menjadi tiga Yang pertama, mimbo stratus Stratus cumulus Serta laus stratus Mimbo stratus adalah awan rendah yang merata dan berukuran Sedangkan stratus cumulus adalah awan rendah yang bentuknya menyerupai bulu domba atau sisi ikat Yang terakhir, laus stratus adalah awan rendah yang merata dan tidak berbentuk spesifik layaknya awan lain Yang kedua, terdapat golongan awan menengah Awan menengah terbagi menjadi dua Yaitu, alto cumulus serta alto stratus Alto cumulus adalah awan menengah yang berbentuk kumpalan cukup besar menyerupai sisi ikan atau bulu domba Sedangkan alto stratus adalah awan menengah yang merata dan biasanya berwarna abu-abu Beradaan awan ini menjadi indikator akan terunyah hujan di suatu tempat, yaitu alto stratus Sedangkan golongan awan tinggi terbagi menjadi tiga, yaitu cirus, siro, sama cirus stratus Cirus adalah awan tinggi yang bentuknya seperti bulu ayam dan terkadang juga seperti mata pancing Ciro cumulus adalah awan yang berbentuk kumpalan-kumpalan kecil menyerupai sisi ikan dan berwarna putih bersih Sedangkan cirus stratus adalah awan tinggi yang tidak memiliki bentuk spesifik, melainkan rata menyelip multi atmosfer Yang terakhir adalah golongan awan yang membumbung ke atas yang terbagi menjadi tiga Yang pertama, cumulus humilis, cumulus kongetus, serta cumulus nimbus Cumulus humilis adalah awan yang dibentuk oleh aliran udara vertikal Cumulus cangetus adalah pasi lanjutan dari awan cumulus humilis Namun ukuran lebih besar, namun melebar, masih berbentuk runcing Sedangkan cumulus lumilis adalah pasi terakhir dari pembentukan awan vertikal Setelah mengetahui jenis-jenis serta golongan awan, kita akan mempelajari proses pembentukan awan dan faktor yang mempengaruhinya Proses pembentukan awan Proses pembentukan awan diawali dengan adanya suhu udara dipanas tidak rata Suhu udara panas tersebut akan mengakibatkan naik uapnya air Lalu, uap air tersebut akan mengembang secara adiabatik karena tekanan udara di atas lebih kecil daripada di bawah Saat uap air mencapai ketinggian tertentu yang suhunya lebih rendah Uap air tersebut akan mengalami pengembunan sehingga berubah wujud menjadi tetes air Proses inilah dikenal sebagai kondensasi Hasil kondensasi uap air inilah yang nantinya terlihat sebagai awan Semakin banyak tetes air yang berbentuk, semakin besar ukuran awannya Jika awan tersebut mendapatkan panas dari matahari, awan akan menguap lalu hilang Sebaliknya, turunlah awan menjadi tetesan air dalam bentuk hujan karena pengaruh gaya gravitasi Ada pun faktor yang mempengaruhi terbentuknya awan adalah Yang pertama, suhu udara Kedua, intensitas sinar matahari Ketiga, angin Keempat, kerembapan udara Yang terakhir adalah tekanan udara Jadi, faktor yang mempengaruhi terbentuknya awan ada lima Selain itu juga, awan memiliki alat ukur Dan akan kita bahas alat ukur tersebut dan prinsip kerja serta metode kerjanya Alat ukur awan disebut cilometer Cilometer adalah alat untuk mengukur ketinggian dari dasar permukaan awan Prinsip kerja cilometer ini bekerja berdasarkan prinsip dari balik-balik big spread Big spread dari gelombang suara atau cahaya yang dipancarkannya Adanya material yang melayang di udara sehingga perbedaan waktu antara gelombang yang dipancarkannya Dan gelombang balik yang diterima akan dijadikan acuan untuk menghitung ketinggian dari materi pemantul atau aerol awan Dan apakah metode yang umum yang digunakan untuk mengukur tinggi dasar awan? Metode umum yang digunakan untuk mengukur tinggi dasar awan itu terbagi menjadi dua Yaitu lidar dan sodar Lidar adalah light detection and frame Yang dapat mengukur ketinggian awan hingga 30 km di atas permukaan tanah Teknologi laser banyak dimanfaatkan sebagai pendeteksi pada cilometer ini Menpanjang gelombang berkisar 600-1000 nm Sedangkan sodar atau sonic detection and ringing didasarkan pada pancaran gelombang suara vertikal Yang akan menghasilkan informasi berupa frekuensi dan amplitude dari gelombang gema di udara Atau atmosphere edges Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih telah menonton dan menyimak materi yang saya sampaikan Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!